Halo guys balik lagi di channelnya modification hari ini gua mau review mengenai beberapa part yang udah dipasang di Yamaha MT25 ini oke oke pertama kita cek dari depan nah ini ada lampu Sen ini namunnya lampu Sen Lux ini lampu Sennya ini kalau standby dia DRL nyala putih kalau Sen dia akan running tuh kalau motor mati ya mati juga motor hidup-hidup ini running guys housingnya dari plastik ya dan cahayanya cukup jelas di siang hari kayak gini nih selang-selang gini ini kalau buat kamu yang pakai Yamaha dimodifikasi juga jual nih bracketnya yang warna hitam ini pelatnya oke kalau mau pasang-pasang bisa di sini modifikasi season terus nih handgrip nah ini handgrip namanya handgrip fluorescing ini handgrip gue suka nih guys karena ini handgrip panjangnya pas jadi udah nggak ada jeda lagi di sini nih biasanya kan ada handgrip yang kependekan nih jadi ada jeda di sini nah ini karetnya juga nggak habis karetnya di grip di tangan juga enak dan ini ada ring di sini dan di belakang sini ini memastikan supaya handgripnya itu nggak lus nggak copot handgripnya nah jeba supaya nggak melintir-melintir sebagai penguatnya gitu loh kita lanjut lagi ini jalur pedok jalur pedok pakai rcd racing boy punya bahannya aluminium dengan bautnya stainless Oke nah jadi kalau buat keluarganya Yamaha kita memang mesti agak concern mengenai jali pedok karena pakai bautnya cuman ukuran 10 atau m6 eh jadi kalau kamu pakai delu pedok yang bahan bautnya asal baut 10 wakilnya patah guys jadi pakai lah yang terjamin Oke nah ini belakang juga sama lampu sen Lux kalau yang belakang ini agak berbeda guys karena belakang ini selain bisa Sen dan dia pun juga bisa blinking flushing tuh jadi kalau lampu rem nyala mantap jadi belakang itu enggak DRL dan itu blinking nah ini kalau misalnya kondisinya lampu sen di belakang posisi cukup ngumpet nih maksudnya ngumpetnya itu bukan ngumpet nggak kelihatan ya ngumpetnya itu jadi nggak kena paha waktu boncengers itu turun jadi nggak kena paha jadi dia nggak akan urusannya patah-patah nah tapi ini pun juga fleksibel sih guys aman juga guys nah ini sekilas-sekilas modifikasinya terus selanjut lagi Oh ya cover radiator guys ini coverator dari RGR ini mereka datangnya setelah tertutup ini jaring kewarnaannya powder coating jadi nggak bakalan karat guys dan peletakannya pun pente banget enggak bikin jadi framenya ini mangap-mangap gitu loh selang rem pakai hell yang yang warna clear bautnya juga stainless mantep guys hai hai